Intro Sejumlah tim mulai melakukan persiapan untuk meletap musim berikutnya Meski bursa transfer Liga 1 musim ini belum dibuka, namun beberapa tim sudah mulai bergerak Hai Youtube, selamat datang di channel Kulo Kulo Ada yang rumor, ada juga yang sudah resmi Meski beberapa informasi masih rumor, namun berita ini tetap hangat untuk dibahas Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Simak ulasan kami berikutin ya Hendra Bayau Bayau resmi membela Balu United musim depan Ia sudah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Bayau akan menambah opsi di lini serang Serdadu Tridatu Sebelumnya ia membela Persikabo 1973 Randy Oskario Randy juga resmi menjadi bagian dari squad Madura United Kedatangannya memang sudah diprediksi sejak awal Randy akan bersaing dengan Kuba di posisi penjaga gawang Sebelumnya ia membela Persita dan Semen Padang Rahmat Hidayat Rahmat mantap bertahan di PSIS Semarang Kontraknya sudah diperpanjang manajemen Rahmat bergabung ke Raskar Maheshajinar saat putaran kedua Ia dimainkan 4 plus laga dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis Sadam Gaffar PSS langsung memuagari pemain mudanya ini Sadam bahkan dikontrak 2 musim ke depan di Super Elja Hal ini memastikan bahwa Sadam tetap stay bersama PSS Sebelumnya ia sampai digaitkan dengan Persib Pandu Ramiro Costa Ramiro dikabarkan masuk dalam radar PSS Seleman Penyerang Bursia 29 tahun ini berkebangsaan Argentina Ramiro memiliki banyak pengalaman di kompetisi berbagai negara Mulai dari Argentina, Chile, Rumania hingga Meksiko Jonathan Bustos Bustos akhirnya resmi bertahan di Borneo FC Meski negosiasi alot, namun pemain Argentina ini tetap bersama pusat etam musim depan Kontribusi Bustos musim ini memang patut diacungi jempol Dimainkan 28 laga, ia mencetak 5 gol dan 5 asis Mateus Pato Borneo FC juga meresmikan Pato sebagai rekrutan anyar musim depan Ia didatangkan untuk menggantikan posisi Francisco Torres Kedatangannya diharapkan bisa menjadi mesin gol bagi tim Selain negaranya berhasil, ia pernah bermain di Portugal, Slovakia hingga Korsel Marco Simic Simic dikebarkan mendekat ke Arema FC Singo Eden berpeluang besar mendatangkan Simic yang sedang tanpa klub Apalagi Arema memang sedang mencari striker asing anyar Musim lalu, Simic mencetak 14 gol meski jarang dimainkan di paru kedua Paolo Sitanggang Paolo kabarnya sedang mendekat ke Persita Tangkran Kedatangannya tentu akan menambah opsi di lini tengah tim Paolo musim lalu membelah Borneo FC meski jarang dimainkan Ia cuma diberi kesempatan bermain sebanyak 14 laga Lee Rai Jun Lee digadang-gadang sebagai calon pemain asing Asia Madura United Ia berasal dari Korea Selatan berposisi gelandang tengah Selain di negaranya, ia pernah bermain di kompetisi Jepang Namun Lee kabarnya akan terial dulu sebelum direkrut Ricky Arian Shah Rian resmi merapat ke Laskar Sape Kerap Ia sudah diperkenalkan sebagai rekrutan anyar tim Rian sebelumnya membela Persijab dan Persita Bersama pendekar Cisadane Ia dimainkan 17 laga dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis Victor Salinas Salinas akan menjadi salah satu pemain asing Rans FC Pemain asal Brazil ini berposisi sebagai back tengah Ia diklaim sudah berada di Indonesia Selama ini, Salinas memang hanya bermain di kompetisi Brazil Luki Oktaviento Luki mantap bertahan di Persikabo 1973 Ia masih mau berjuang bersama Laskar Pajajaran musim depan Luki bergabung ke Persikabo pada putaran kedua musim lalu Ia dimainkan 10 pertandingan Guntur Triaji Guntur resmi menjadi bagian dari squad PSIS musim depan Kata tangannya memang sudah diperediksi sejak awal Ia akan menambah opsi di lini tengah Laskar Mahasajenar Guntur sebelumnya membela Persikabo 1973 Gerard Artigas Artigas antar dikaitkan dengan Persis Solo Striker asal Spanyol ini digadang-gadang sebagai bomber anyar Laskar Sam bernyawa Artigas memang lebih banyak menghabiskan karirnya di Spanyol Tapi ia juga sempat mencicipi kompetisi di Polandia dan Andorra Seluruh data dan alasan yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com Indosiar Dan beberapa media lainnya Itulah tadi deretan berita transfer Liga 1 yang paling update saat ini Kalau menurut kamu Berita transfer mana yang akan resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya